Konflik ketegangan di timur tengah semakin hari tak kunjung meredah. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Mayadeen pada Rabu, 8.5, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah UMM Al-Rashash Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut. Namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebutkan bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Yonatan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina diserang oleh Mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arqab dan drone. Jangan lalu, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.